Pendekarlah Tahjili tempat puluh tujuh. Untuk menghadapi gabungan kedua lawannya Kong Sun Ki memang sedikit di bawah angin kini karena dicecar dengan sengit, Kong Sun Ki tidak sedia adu jiwa, maka dalam seribu kesibukannya segera dia mencelat mundur berkelit, bret namun tak urung ujung lengan bajunya terpapakatung oleh pedang Hang Lei Moli. Sebat sekali Hang Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun mendapat peluang terus melompat jauh menerjang keluar. Baru sekarang Kong Sun Ki tersentak saciar tujuan orang mendesaknya mundur adalah hendak melarikan diri, sedikit terlambat Xiao Go Tian Kun dan Hang Lei Moli yang sama mempunyai gerakan cepat dan ginkang tinggi sudah menerjang keluar dari arah rindang baris kedua yang dipasang Kong Sun Ki. Pembantu Kong Sun Ki yang terpercaya adalah dua saudara seh dan Hwe Iliong To Chu, mereka kerjasama mempertahankan penjagaan ketat Xiao Go Tian Kun tiba bersuit panjang katanya. Gasak yang lemah lebih dulu. Hang Lei Moli tahu maksudnya, gerakan mereka memang bisa serasi dan kerjasama baik sekali, langsung mereka menubruk ke arah dua saudara seh tanpa hiraukan Hwe Iliong To Chu. Dengan bantuan dua saudara seh dan Hwe Iliong To Chu sebetulnya kuat bertahan sedikitnya 7-8 jurus. Tapi sekarang Xiao Go Tian Kun berdua khusus merabu dua saudara seh saja, sudah tentu mereka tidak mampu berbuat banyak. Dengan mengetuk terus membuka kipasnya Xiao Go Tian Kun bikin perpaduan golok kanan-kiri dua saudara seh yang ketat dan rapat terpencar kedua sisi sehingga pertahanan dan perpaduan kekuatan mereka pecah dan putus. Memangnya letak kelihayan ilmu golok mereka terletak pada perpaduan yang ketat dan rapi serta aneh ini, kalau dinilai tingkat ilmu silat perseorangan mereka belum mencapai tingkat kelas 1. Maka dengan usaha Xiao Go Tian Kun, membagi kedua lawannya kedua arah yang berlawanan sekaligus memencar kekuatan pertahanan mereka, sehingga Hang Le Moli sempat menyelingap maju, Seret pedangnya memetakan tiga kuntum sinar pedang, Tau Hoan Tiao Hiat Sekjoh di lutut, Koan Goan Hiat di pergelangan dan Jian Kin Hiat di pundak tertutup, seketika roboh dengan lumpuh. Hwe Iliong To Chu memang jago kelas 1, di saat Xiao Go Tian Kun menyerang Sek Hong, dia pun menghantam kepada Xiao Go Tian Kun, namun Xiao Go Tian Kun tidak hiraukan pukulan orang begitu menyampuk pergi golok Sek Hong, Dengan sejurus Kim Na Ji Hoat yang lihai dia pegang dan pelintir pergelangan tangannya serta meringkusnya. Maka terdengarlah belang pukulan Hwe Iliong To Chu dengan telak menghantam punggung Xiao Go Tian Kun dengan keras, Xiao Go Tian Kun terhuyung sempoyongan ke depan dua langkah sebaliknya Hwe Iliong To Chu terpental balik dan terbanting keras dengan kaki tangan menghadap langit sejauh tiga tombak. Agaknya Iwe Kang Slow Go Tian Kun beberapa lipat lebih kuat dari Hwe Iliong To Chu, maka dia berani menerima pukulan orang. Kalau dia tidak terluka apa-apa, sebaliknya Hwe Iliong To Chu terbanting pusing dan pandangan berkenang, merangkak bangun pun tidak mampu lagi. Menurut perhitungan Kong Sun Ki ketiga pembantunya dapat menahan sebentar sehingga dirinya sempat mengejar datang. Tak kira Xiao Go Tian Kun gunakan keruk yang begini lihai untuk meruntuhkan semangat mereka, malah sekong ditawanya pula. Keruan Kong Sun Ki mencatos gusar, damratnya seperti kebakaran jenggot. Jangan harap kalian bisa keluar dengan hidup letakan orangku dan menyerah, mungkin aku ampuni jiwa kalian. Sembari bicara langkah kakinya bagai terbang. Xiao Go Tian Kun angkat sekong tinggi terus memutarnya beberapa lingkaran, bentaknya. Orang si hoa berlaku terus terang, siang kah po pergi datang sesuka hatiku, buat apa harus pakai sandra kurcaci segala? Nah ku kembalikan tawananku, sambutlah diiringi hardikannya, dia lemparkan badan sekong. Betapa tajam pandangan Kong Sun Ki, dia tahu Xiao Go Tian Kun melempar dengan menggunakan ilmu meminjam benda menyalurkan iwakang tingkat tinggi, badan orang dia anggap senjata rahasia untuk menyerang dirinya. Kalau dia mendorong dengan kekuatan pukulan tangan, jiwa sekong pasti tamat oleh bentakan tenaga dasyat sekong dipandangnya sebagai pembantu setia yang terpercaya, tujuan Kong Sun Ki hendak mengambil hati anak buahnya, maka terpaksa Kong Sun Ki merelakan mengorbankan sedikit tenaga murninya untuk menyambut badan sekong. Dan karena rintangan ini, Kong Sun Ki sudah ketinggalan sepuluhan tombak oleh Xiao Go Tian Kun, saking gusarnya Kong Sun Ki membentak. Lepas panah. Tatkala itu Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun kebetulan tiba di tengah lapang yang dikelilingi gulungan anak panah hujan lebat dari empat penjuru, semuanya direnam racun jahat lagi. Saking kesenangan Kong Sun Ki terloroh, barusan dia menangkap badan sekong, walau dia sendiri harus terkuras sedikit hawa murninya, namun terasakan pula olehnya bahwa tenaga Xiao Go Tian Kun banyak berkurang agaknya lawampun terluka rada parah. Maka saking kegirangan Kong Sun Ki menyangka mereka sudah masuk perangkap tinggal meringkus saja kalau tidak terpanah mampus. Hang Le Moli putar kebut dan pedang untuk melindungi badan, sementara Xiao Go Tian Kun gunakan kipasnya melindungi muka, panah beracun yang menyentuh badannya sama rontok itulah ilmu kanih KPU etiat tingkat tinggi. Untuk sementara memang mereka dapat bertahan tidak terluka, namun karena harus melayani hujan panah sehingga ginkang mereka sedikit terpengaruh, maka jarak mereka dengan Kong Sun Ki cepat sekali menjadi dekat sementara hujan panah tak berhenti ilmu ganih KPU etiat paling mengurus tenaga, sedikit lina bukan mustahil mereka terluka. Lekas sekali jarak kedua pihak tinggal tiga tombak. Kong Sun Ki menyeringai dingin, tidak mau menyerah sumuai, terutama wajahmu nan ayu jelita, sungguh sayang kalau mampus. Tiba Hang Le Moli membentak. Kong Sun Ki, kalau kau tidak bertobat dan mengubah hidupmu, lain kali kita datang kembali akan ku penggal batok anjingmu. Kong Sun Ki bahak. Lain kali kalian masih ingin datang lagi? Haha, apakah bukan limpi? Tak nyana belum habis dia bersuara, tiba Hang Le Moli yang lari tiba di bawah sebuah gunungan menyelinap hilang, semula gunung itu terang tiada guanya namun begitu Hang Le Moli tempelkan punggungnya, tiba dia merunduk masuk, lekas sekali si Ogo Tian Kun ikut lenyap di belakangnya. Waktu Kong Sun Ki mengejar tiba di bawah gunungan itu didengarnya suara krekat-krekat, gua itu sudah tertutup rapat pula. Keruan Kong Sun Ki mencatos gusar, teriaknya. Keparat, melihat setan belaka dengan sengit dia menghantam beberapa kali, sehingga batu gunung hancur beterbangan, namun betapapun dasyat kekuatan pukulannya takkan kuat merogohkan sebuah gunungan batu yang kokoh kuat setelah pikiran tenang kepala dingin baru Kong Sun Ki mencelos hatinya, batinnya. Kiranya gunungan ini masih ada rahasianya aku yang jadi penguasa di sini tidak tahu apa, mereka malah tahu begini jelas. Kiranya waktu memberikan peta Siang Kah Po, Siang Kah Sulo ada memberitahu akan rahasia yang dibangun oleh majikan tua mereka. Maka tanpa sangsi Hang Le Mo Li lari keluar dari gua di bawah tanah ini dan tiba di puncak hau ulosan, karena diduga tanpa tuntunan seorang tokoh kosen Kong Sun Ki takkan berani memburu mereka, maka dengan tenang dan tentera mereka sembunyi dalam hutan istirahat sambil menyembuhkan luka dalam dan mengusir hawar racun. Setelah masing menelan pisiatan buatan Li Ugo An Cong semangat Hang Le Mo Li lebih segar, namun hatinya mendeluh, katanya menghela napa. Tak nyana Siang Cheng Hang berubah demikian rupa, ku kira dalam hal ini pasti ada latar belakang yang tak kita ketahui, demikian kata Siou Go Tian Kun. Yang benar Siang Cheng Hang bukan seorang gadis yang takut mati, bahwa dia bersikap demikian lantaran tidak ingin meremit dan bikin susah mereka. Tapi bahwa diarlah menikah dengan Kong Sun Ki memang mempunyai maksud penting, maksud penting apa Hang Le Mo Li dan Siou Go Tian Kun yang cerdik pandai pun takkan pernah membayangkan seluk-beluk hal ini, biarlah kita ceritakan di bagian belakang. Tujuan mereka ke Siang Kehpo boleh dikata gagal total terpaksa dengan rawan hati Hang Le Mo Li iringi Siou Go Tian Kun menuju ke Taitoh kota Raja Negeri Kim. Kepandaian mereka tinggi, berpengalaman lagi maka sepanjang jalan mereka tidak pernah mengalami kesulitan, di saat mereka tiba di Taitoh, musim semi pun kebetulan sudah mendatang. Satu hari sebelum memasuki Taitoh Siou Go Tian Kun keluarkan dua lembar kedok muka, hasil rampasan dari seorang maling cabul pemetik kembang Soa Tem Chu yang diahajar, dengan mengenakan kedok muka ini, maka asal-usul mereka jadi tidak diketahui orang lain. Taitoh merupakan kota raja yang dibangun dengan segala kemewahan oleh pemerintah Kim, bukan saja merupakan pusat pemerintahan menjadikan pusat perdagangan kebudayaan dan lain. Lalu lintas yang keluar masuk kota tak terhitung banyaknya, dengan mengenakan kedok muka, Siou Go Tian Kun berdua mencampurkan diri dalam rombongan pedagang beras menyadu jadi suami istri dengan gampang masuk ke Taitoh. Langsung mereka mencari hotel kecil di jalanan sepi dan menetap di sana, setelah makan malam pura mencari angin mereka keluyuran keluar menuju ke gedung kediaman Bulim Tian Kiao yang dinamakan Ki Ong Hu. Ki Ong Hu terletak di sebelah timur, daerah yang tidak begitu ramai namun malam ini sungguh luar biasa sekali. Ramainya baru saja mereka tiba di seberang jalan yang berjajar dengan Ki Ong Hu. Dari kejauhan sudah kelihatan kembang api berpijar dan tetabuan musik mengalun tinggi, tambur dan gembreng ditabuh bertalu. Manusia berlalu-lalang menuju ke arah timur semua berdasarkan ke depan Ki Ong Hu. Waktu mereka tiba di sana kebetulan suara tambur dan gembreng ditabuh pula dengan ramai memekakan telinga, orang di sekitarnya sama bertepuk tangan seraya bersorak. Nah itulah tarian naga sudah mendatang ha, jauh lebih ramai dan megah dari Cio An Siao. Tampak sebuah liong-liong panjang tiga tombak berwarna kuning mas tengah ditarikan keluar dari istana, badan naga atau liong ini dilapisi kain sutra tebal yang mengkilap, sementara sisiknya terbuat dari kepingan emas murni, bulu kumisnya terbuat dari batu karang laut yang memutih, sementara matanya terbuat dari jamrut sebesar buah apel, di bawah pancaran tengloleng yang di bawah puluhan gadis jelita di kerek tinggi di utus galah tengah berjoget mendatangi dimainkan 36 laki, tak ubahnya seperti naga yang sedang menghibur diri seluluk timbul di tengah samudera saja. Belum lagi permainan liong-liong di sini berakhir, sekonyong terdengar pula gemereng dan tambur bertalu diiringi musik dan trompet, tampak seekor binatang kilin yang besar tengah menari dan seperti melompat di ujung jalan sana, kaki depannya terangkat mulutnya tenganga ke udara, mulutnya mencaplok sebutir bola bundar yang kemilau besar itulah batu permata sebesar kepelantangan, dua biji matanya mencorong terang seperti hidup. Waktu Hang Le Mo Li dan Xiao Go Tian Kun menegasi, tampak kilin ini dimainkan oleh empat laki kekar, setiap orang mengenakan pakaian seragam yang bersisik terbuat dari kulit binatang, setiap orang memakai sabuk mengkilap putih, pada bagian tengah sabuknya dihiasi sejalur bintik kuning yang kemilau pula, kopiah yang mereka kena kampun dari kulit binatang yang berbulu panjang, demikian pula sepatu panjang mereka penuh diliputi bulu lebat yang panjang. Dilihat dari kejauhan, bentuk kilin ini sungguh hama tangker tak ubahnya binatang yang benar hidup dan gagah. Kalau seragam keempat laki itu aneh tidak perlu diherankan, yang hebat adalah kero mereka main, langkah kakinya serasi dan terkontrol, lincah dan cekatan, tampak kilin yang satu ini setiap berganti langkah selalu diiringi bunyi musik yang berlainan pula, kadang seperti lompat di angkasa terbang bebas, kadang mendekam di bumi dan bergelindingan. Begitu suara tambur berdentam seru dan beruntun seperti hujan derasnya kilin itu lantas berguling di tanah lapang yang luas itu namun setiap gerak-gerik pelakunya tiada satupun yang kacau atau ketinggalan semuanya dapat berlaku dengan baik, demikian sisi perak dan emas serta perhiasan mahal yang berada di atas kilin tiada satupun yang copot atau jatuh, empat orang seperti tunggal begitu hebat dan bagus sekali permainan mereka sampai penonton terpesona dan kabur pandangannya. Diam Hang Le Moli dan Xiao Go Tian Kun kaget dan kagum, karena dari permainan kilin ini, dapatlah dibuktikan bahwa keempat orang pemain ini pasti memiliki kepandaian silat yang setingkat tingginya, pastilah mereka adalah pelatih silat yang pilihan di dalam pasukan gilin kun yang di bawah hiwanyaan tiang chi. Sekonyong terdengar sempritan berbunyi, maka tambur dan gembreng segera berbunyi gencar lebih gencar dari tadi, rakyat yang berjubel menonton serempak berseru gegap gempita. Nah itulah, Go Hang Tian yang telah tiba. Tampak dari dalam istana Ki Ong Hu dilarikan keluar seekor burung hang, setiap burung hang dari ekor sampai ke ujung kepalanya ada tujuh kaki tingginya, bulu burung dibuat dari anyaman mutiara dan lempengan emas dan perak, bagian dalamnya kosong dan di sana ada dipasang puluhan buah lampu istana, setiap lampu istana ini dibuat dari kaca yang diletakkan dengan tempat yang serasi di dalam perut burung. Sehingga dari luarnya kelihatan cahaya terang yang tembus dari luar. Yang menarikan burung hang ini adalah 50 gadis cantik, pilihan daripada biti istana, dengan langkah ringan gemelai, mereka melarikan kelima burung hang ini seiring dengan gerakan tangan dan kaki mereka, burung hang itu bisa bergerak seperti terbang mematuk manggut, menggerakan ekor mirip sekali dengan burung hidup, kadang seperti pentang sayap terbang di angkasa. Suara gemreng tambur dan terompet kini berubah kalem dan solo, lagu yang dinyanyikan adalah irama penyambutan tamu dengan mendampingi naga emas burung hang ini menari bersama, maju ke arah mana menyongsong kedatangan Seng Kilin, rakyat yang melihat keramaian serampak bersorak-sorai bertepuk tangan semua sama berteriak. Burung hang berdampingan agar menyambut kedatangan Kilin pengantar putra, tak nyana ada juga orang yang dapat memikirkan acara sebagus ini. M mungkin putra raja sendiri yang kawin pun tidak akan semeriah ini. Kebetulan hang lemoli berada tidak jauh dari seorang tua yang ikut bersorak-sorai, segera dia bertanya. Apakah istana sedang mengadakan perayaan perkawinan? Tentu sedang merayaan perkawinan kalau tidak masakah begini ramai sahut orang tua itu. Seorang di sebelahnya segera menimberung. Kalian dari luar daerah bukan masalah pernikahan yang menggemparkan seluruh kota raja ini pun tidak kau ketahui. Siogot yang kun tertawa sahutnya. Memang kami baru datang dari desa, kebetulan bisa melihat keramaian ini, beruntungan kita bisa saksikan atraksi yang jarang ada ini. Memangnya pangeran yang manakah yang menikah? Yang mana lagi, sudah tentu adalah tempwecu sahut orang tua itu. Bukankah kau lihat baga indah raja pun sampai mengantar Kilin itu? Kecuali tempwecu yang satu ini, siapa lagi yang punya muka untuk mendapat penghargaan setinggi ini? Setahuku di dalam Kionghu ada beberapa pwecu, benar tidak? Agaknya tempwecu yang ini rada luar biasa, lalu siapakah dia sebenarnya? Tanya siogot kian pun. Orang di sebelah itu tertawa, sahutnya. Nama besar tempwecu sudah diketahui rakyat di kolong langit. Masa kau belum pernah dengar bulim Tianqiao yang menikah hari ini adalah bulim Tianqiao? Kuatir orang kurang jelas, si orang tua segera menambahkan. Kau ini orang desa, mungkin tidak pernah belajar silat, mungkin memang tidak tahu siapa itu bulim Tianqiao bukan? Tapi tempwecu yang menentang Raja Lalim yang terdahulu itu tentunya sudah kau ketahui bukan? Oh, kiranya begitu, entah nona keluarga manakah yang mendapat berkah dapat dipersunting oleh tempwecu. Wah siapa membelai perempuannya aku sih tidak tahu. Aduh, ngobrol saja sampai tidak sempat nonton lagi. Nah bagus sekali tarian itu, kata orang di sebelah dengan malu. Benar, tontonan begini baik kapan bisa kita nikmati, biarlah aku mendesak ke depan sana supaya lebih jelas demikian kata Xiao Go Tian Kun. Setelah mendesak ke sebelah depan, di antara bunyi musik yang gaduh itu, dengan ilmu mengirim suara gelombang panjang Xiao Go Tian Kun berkata kepada Hang Lei Moli. Kebetulan sekali kedatangan kita. Ihtiong sedang merayakan pernikahan. Kau kira siapa gerangan membelai perempuannya? Tanda petik. Ah masa perlu ditanya lagi, sudah tentu Jilian Cheng Kun adanya, ujar Hang Lei Moli. Apa kau tidak merasa heran tanya Xiao Go Tian Kun? Memangnya aku sudah merasa perayaan pernikahan ini. Rada ganjil. Paman Ihtiong dan Wanyenti yang cita hujelas hubungannya dengan Yalu Hoan Ih. Kini Yalu Hoan Ih yang memberontak itu menduduki gunung angkat diri menjadi raja, berusaha menegakkan kembali kerajaan Liao. Kekuatan pasukan Yalu Hoan Ih merupakan laskar rakyat yang paling besar kekuatannya di front belakang kerajaan Kim yang menentang politik perangnya. Tapi malam ini Jilian Cheng Kun justru kawin dengan Tem Ihtiong di istana dengan raja dan kerabat istana yang menyiapkan segala kemewahan ini, jikalau tidak mempunyai maksud tertentu, Wanyan Yong Raja yang baru ini masakah sudi melakukan semua ini? Kejadian ini benai terlalu sulit dipercaya. Cobalah kita pikirkan dari arah lain, kemungkinan pula pengantan perempuannya bukan Jilian Cheng Hun atau memang inilah hanya muslihat Wanyan Yong untuk merangkul Bulim Tian Kiao? Tanda petik. Hang Lei Moli Geleng, katanya kedua perumpamaanmu tidak mungkin terjadi. Tem Ihtiong mana sudi kawin dengan sembelarang orang, betapapun besar kebijaksanaan Wanyan Yong, takkan mungkin membiarkan seorang musuh yang memiliki kekuatan pasukan yang menentang. Pemerintahannya, setiap raja tiada yang tidak selalu menguatirkan orang lain kini kakak istri Alu Hoan Im menjadi istri Bulim Tian Kiao, menetap di kota raja, apakah dia tidak kuatir Bulim Tian Kiao menjadi bisul berbahaya di atas badannya? Baiklah, kedatangan kita malam ini memang kebetulan perayaan ini pasti diteruskan sampai pagi hari. Betapapun kita harus masuk menengok keadaannya, kita bujuk Ihtiong dan Cenghun untuk selekasnya pergi saja, demikian kata Xiao Go Tian Kun. Di luar istana keadaan begini ramai, ku kira di dalam istana pasti tidak kurang ramainya, malah mungkin keramaian ini terus berlangsung sampai pagi. Di bawah sorot metu banyak orang, betapapun tinggi ginkang kita, mana bisa masuk dengan leluasa. Tapi Xiao Go Tian Kun tidak kehabisan akal. Marilah kau ikut aku, katanya tiba tatkala itu kebetulan banyak pejabat yang sedang mohon diri untuk pulang, maka pintu istana dibuka lebar mengantar para tamu keluar beberapa orang pembantu istana berbondong keluar mencarikan jalan dengan menabuh gemereng, namun karena permainan liang leong dan kilin serta burung hang sedang memuncak sehingga jalanan di luar penuh sesak berjubal, sehingga suasana sedikit kacau. Xiao Go Tian Kun sengaja mendesak maju ke depan dia pura tak sempat minggir di depan pasukan kehormatan yang berusaha membuka jalan dan jatuh terduduk. Dua orang yang terdepan dari pasukan pembuka jalan ini segera membentak sambil langkat cambuk. Hayo lekas minggir. Hang Le Mo Ili pura tergopoh memburu maju menarik Xiao Go Tian Kun, dengan langkah memburu lekas Xiao Go Tian Kun berdiri menyingkir melalui samping badan kedua orang ini. Malah hampir saja dia membentur badan mereka. Melihat Hang Le Mo Ili berparah sayu, baru kedua orang itu tidak turun tangan hanya mulutnya saja menggerundel dengan bahaya nuchen yang tidak dimengerti. Hang Le Mo Ili kenal orang yang sedang mengantar tamu adalah saudara tua semarga dengan bulim Tian Kiao yaitu Tem Si Ing. Kebetulan sorot metu Tem Si Ing sedang tertuju ke arah sini, walau mereka mengenakan kedok muka, namun potongan badannya tidak mungkin berubah. Tiba Tem Si Ing seperti sudah kenal kedua orang ini, tiba bercekat hatinya. Tapi dia sedang mengantar seorang pembesar tinggi sudah tentu tidak enak berhenti mencari tahu tentang diri mereka. Apalagi Xiao Go Tian Kun dan Hang Le Mo Ili berpakaian rakyat jelata seperti rakyat negeri Kim umumnya, betapa banyak orang yang pernah dijumpai pada hari ini tentunya tidak perlu dibuat heran. Tapi hatinya masih merasakan keandahan pada kedua orang ini. Dikalah hatinya Amin Imang, sementara Xiao Go Tian Kun berdua cepat sekali sudah menyelingap masuk di antara gerombolan orang banyak. Setelah memasuki sebuah gang kecil dan jauh dari keramaian orang banyak Hang Le Mo Ili baru menghelana palga, katanya tertawa. Untung Tem Si Ing tidak mengenali kita e bagaimana kita gunakan kedua benda ini. Xiao Go Tian Kun keluarkan dua lencana tembaga yang mengkilap, satu dia serahkan kepada Hang Le Mo Ili, katanya. Inilah tanda pengenal bagi setiap orang yang diperbantukan di dalam istana, asal bisa menunjukkan lencana ini penjaga akan membiarkan kita masuk. Kiranya waktu bersentuhan dengan dua orang tadi, Xiao Go Tian Kun lancarkan ketangkasan tangan mencuri kedua lencana pengenal ini dari tangan kedua orang tadi. Untuk menghindari kecurigaan maka mereka berputar ke belakang dan masuk melalui pintu belakang. Denah bangunan Kiong Hu ini meliputi beberapa puluh hektare, depan belakang merupakan dua jalan raya besar. Sebelum masuk Xiao Go Tian Kun berdua dos petasan kembang api, di hadapan penjaga pintu dia pakai alasan yang masuk akal sehingga leluasa sekali masuk ke dalam istana. Ternyata di dalam istana pun ramai sekali, di mana ada panggung pertunjukan opera ruang besar kecil penuh sesak dihadiri orang yang sedang makan minum, suara musik gemreng dan tambur terdengar di mana seperti pasar malam saja layaknya, ramainya bukan main. Diam Hang Le Moli mengeluh. Selaka, jikalau mereka merayakan sampai pagi care bagaimana kita bisa menemui Bulim Tian Kiao? Kini sudah kentongan ketiga, orang yang bikin ribut di kamar pengantan tentu sudah pubar. Aku tahu tempat tinggal ih tiong, biasanya dia suka menyepi diri, kamarnya berada di bilangan paling belakang di tengah taman kembang. Kukira kamar pengantan malam ini pasti berada di sana hayolah kau ikut aku saja. Maka dengan melewati gerombolan orang banyak yang sedang melihat opera, tanpa diketahui orang akhirnya mereka sampai di pekarangan tengah. Diapit oleh dua gunungan yang megah lapat kelihatan sebuah bangunan berleteng kecil taman kembang di sini pun dipajang dan dihiasi lampu warna-warni, Pajangan dan suasana di dalam loteng kecil itu lebih semarak lagi. Siao Gou Kian pun berbisik tertawa. Entah mereka sudah tidur belum? Tak nyana kita bakal datang sebagai tamu yang tidak diundang untuk bikin onar di kamar pengantan mereka. Memangnya, ujar Hong Lei Moli. Mungkin mimpi pun mereka tidak menyangka bakal kedatangan kami. Kalau mereka tengah memikirkan keadaan Bulim Tian Kiao. Bulim Tian Kiao saat manapun sedang mengenang dan merindukan mereka. Bulim Tian Kiao dan Jilian Cheng Hun sudah masuk ke kamar pengantan, orang yang tadi menggoda sepasang mempelai sudah bubar semuanya. Tak pernah terpikir oleh Bulim Tian Kiao bahwa perkawinannya bakal diadakan semeriah ini, waktu dia tidak suka keramaian, terpaksa tadi dia harus melayani ucapan selamat para tamu sampai tangan pegal kaki lemas dan penat setengah mati. Kini setelah kembali ke kamar, baru dia merasa lega, pelan Bulim Tian Kiao menyingkap ke rudung merah yang menutupi muka Jilian Cheng Hun, katanya tertawa. Adik Hun, bikin kau capai saja. Sedikit merambat tu Jilian Cheng Hun, sahutnya tertawa, kau pun sudah letih, haem, sungguh tak terkira. Aku bakal menikah di istana, sekarang aku masih merasa mengambang. Di antara mega, entah apakah ini sebuah impian? Bulim Tian Kiao mengelus rambutnya tanyanya, apakah senang? Jilian Cheng Hun angkat kepalanya menatapi muka Bulim Tian Kiao yang tampan ganteng, dengan puas diam mangut katanya. Malam ini adalah hari bahagia kenapa aku tidak senang. Terus terang pernikahan semua ini kurang mencocoki seleraku, aku khawatir takkan bisa betah dan kerasan hidup di dalam lingkungan istana yang dibatasi adat dan peraturan. Bulim Tian Kiao manggut, katanya. Aku pun tidak akan tinggal lama di istana, setelah malam ini, kita bisa minggat secara diam, terjun kembali ke Kang Ho. Baik sekali ujar Jilian Cheng Hun. Kita bisa menyambangi Jing Ye Au Cici. Bulim Tian Kiao jadi termangu terkenang akan hubungan intimnya dulu dengan Liu Jing Ye Au yang pernah dia puja namun takdir memang sudah menghendaki perjodohan orang tidak bisa dipaksakan, baru sekarang pula dia lebih memahami akan kebenaran ini, selanjutnya dia hanya bisa pandang mereka sebagai teman karib, bertekad pula untuk mengasihi dan mencintai seng istri sepenuh hati. Tai Melong bisik Jilian Cheng Hun, apa yang sedang kau lamunkan Bulim Tian Kiao tertawa, katanya. Aku sedang pikir, bila Hoa Kok Ham dan Liu Jing Ye Au bisa hadir dalam pernikahan kita ini, betapa akan menyenangkan entah mereka sudah menikah belum sebagai pengantin baru kita menyambangi mereka entah betapa mereka akan kegirangan. Entah terlalu banyak minum arak kepalaku terasa sedikit pusing. Tai Melong, bagaimana perasaanmu? Takaran minumku jauh lebih besar em, ya aku pun rada pusing, marilah lekas istirahat. Tiba terbayang perasaan hambar dan gugup pada muka Jilian Cheng Hun, katanya. Aku mendapat firasat seolah ada sesuatu yang ganjil. Tai Melong, jangan keburut tidur. Bulim Tian Kiao melengak, katanya. Apa yang ganjil? Sesaat dia pun mulai menyadari, terasakan sesuatu yang memang janggal pada dirinya. Tai Melong, ingin aku mohon petunjuk ilmu silat kepadamu. Kera bagaimana kau mengerahkan Iwekeng dalam ajaran Panyok Chiang Lan? Coba kau mainkan supaya kulihat. Di malaman pengantin permintaan Jilian Cheng Hun tentunya keliwat batas dan tidak masuk akal, namun Bulim Tian Kiao pun sudah merasakan adanya firasat jelek, maka dia tidak menaruh prasangka aneh terhadap permintaan Jilian Cheng Hun. Dengan ragu dan bimbang Bulim Tian Kiao berkata, Baiklah, biar ku mainkan sebentar, sembari bicara. Sekenanya dia menyambar sebuah mainan singaan yang terbuat dari tembaga untuk menindih kertas atau surat, begitu diakerahkan tenaganya, teng singa tembaga itu jatuh berkerontangan, kiranya karena Bulim Tian Kiao kerahkan tenaga meremas singa tembaga ini, jarumnya terasa sakit luar biasa tanpa sadar segera dia lepaskan cekalannya. Kejadian luar biasa yang tak mungkin terjadi ini sungguh amat mengejutkan sekali, seketika mereka beradu pandang dengan melongo dan air muka pucat. Maklumlah betapa tinggi dan kuat tiwekang Bulim Tian Kiao, yang dia gunakan adalah Pan Yok Chiang Lat yang mampu membelah pilar, singa tembaga itu sebetulnya bisa diarmas. Hancur namun singa tembaga itu tidak kurang suatu apa, malah jari sendiri yang kesakitan. Lama sekali baru Bulim Tian Kiao seperti tersentak sadar dari kebingungannya, teriaknya kaget. Adik Hun, memang kurang benar kita sudah ditipu dan dipermainkan. Aneh, bagaimana kita bisa dipermainan begini rupa? Pucat pias muka Jilian Cheng Hun, katanya. Ternyata iwakangku pun tak mampu kukerahkan, coba kau pikir, care bagaimana kita dikercai orang? Mungkinkah harak yang kita minum tadi harak beracun? Tidak mungkin gumam Bulim Tian Kiao. Masakah pamanku tega meracuni aku? Dan lagi kalau racun arak masuk ke perut, aku akan segera merasakan. Begitulah sekian lamanya mereka berpikir dan tidak habis mengerti kenapa tenaga mereka hilang tanpa keruan paran, padahal arak yang mereka minum juga disuguhkan dan diminum tamu dan paman mereka, malahan taikam, sida, utusan yang mewakili raja memberi selamat pun minum arak dalam satu poci yang sama. Tapi kenyataan mereka berdua sama kehilangan tenaga, kenyataan yang tak bisa dibantah ini care bagaimana harus dibuktikan? Di saat mereka keheranan dan tidak habis mengerti itulah, tiba terdengar langkah kaki orang mendatangi. Dengan terbelalak pucat dan setengah menjerit Jilian Ong Hun berkata, Time long, mungkinkah sebelum kita mengenyam hidup bahagia lemaut sudah merenggut jiwa kita lebih dulu, mereka? Bulim Tian Kiao hanya tertawa getir, katanya. Sekarang kita sudah sama kehilangan kepandayan silat, kalau benar ada orang hendak merenggut nyawa kita, apa pula yang dapat kita lakukan? Langkah kaki sudah tiba di depan pintu, belum lagi mereka mengetuk pintu, Bulim Tian Kiao malah membukanya lebih dulu. Waktu Bulim Tian Kiao angkat kepala, tampak yang datang adalah pamannya yang tadi menjadi wali pernikahannya, General Besar yang berkuasa dalam tampuk kemiliteran Tem Tuhyong seorang lain adalah Wanyan Tiang Chiang mewakili baginda Raja menyampaikan selamat pernikahannya, dengan kedudukannya sebagai paman Raja dan Komandan Gim Lin Kun. Walau Bulim Tian Kiao sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal menimpa dirinya, tapi di tengah malam buta ini pamannya sendiri datang ke kamar pengantannya sesaat dia menjadi berdiri melongo dan kaget. Sejenak Bulim Tian Kiao melenggong, lalu sapanya, Hong Shok Tai Jin, paman, sungguh tak nyana malam. Selarut ini kalian masih sudi bertandang kemari maaf Siow Tip. Tidak menyambut semestinya, Tem Tuhyong berkata. Bagus kalian belum tidur, aku memang ada kabar gembira yang perlu ku sampaikan kepadamu. Wanyan Tiang Chi menimbrung. Benar, Tem Si Heng, aku kemari untuk menyampaikan selamat kepadamu. Bulim Tian Kiao menahan amarah hatinya, katanya, terima kasih akan kehadiran Hong Shok dalam perjamuan. Tadi, demikian puan anugerah yang diberikan baginda takkan. Ku lupakan selama hidup tapi selamat pernikahan ini tadi sudah ku terima, masih ada ucapan selamat apalagi? Setelah menikah apa kau tidak memikirkan usaha demi kehidupan keluarga? Betapa pentingnya hal ini, tapi kau tidak usah khawatir, untuk ini baginda Raja sudah mengatur bagimu, masakah tidak patut aku memberi selamat pula kepadamu? Apa maksud Hang Chiok? Paman Raja, aku tidak tahu dan tidak perlu tahu Paman, ada sebuah hal aku ingin tanya kepadamu namun ini bukan soal yang mengembirakan, kata Bulim Tian Kiao. Aku sudah duga kau akan mengajukan pertanyaan ini. Tentunya kau sudah menyadari bahwa ilmu silatmu punah bukan inikah satu hal yang mengembirakan bagi dirimu, bagi keluarga Tem kita, semuanya akan membawa manfaat yang berguna. Memutih muka Bulim Tian Kiao, katanya. Kalau demikian, jadi Paman memang sengaja mengatur tipu daya ini untuk mencelakai aku? Tem Tuhyong menarik muka, katanya. Aku bertindak untuk kebaikanmu siapa bilang mau mencelakai kau malah? Baik atau buruk kita kesampingkan dulu. Aku hanya ingin tahu arak racun apa yang kuminum em. Bagenda adalah Raja dari satu negara, Paman adalah kepala dari satu keluarga, jika lalu Raja dan Paman menghendaki aku bunuh diri, aku akan mati tanpa menyesal tapi Cheng Hun tidak berdosa, ku harap kalian suka memberi obat penawarnya. Tidak, selajelian Cheng Hun. Kita suami istri tidak dilahirkan pada tahun bulan dan hari yang sama, namun biarlah mati pada saat yang bersamaan, itulah pengharapanku yang terakhir. Kalian jangan terlalu ngelantur soal memati segala. Tiada orang yang hendak mencelakai kalian, arak yang kalian minum pun bukan arak racun, kata Tem Tuhyong. Bulim Tian Kiao setengah percaya katanya. Apa benar bukan arak racun? Kenapa, wanyanti yang ci tertawa timbrungnya? Kenapa ilmu silatmu punah? Kau tidak usah gelisah, marilah duduk, biar ku jelaskan. Arak yang kau minum tadi memang bukan arak racun. Bagi orang biasa memang tidak menimbulkan reaksi apa, kalau tidak masakah Pamanmu berani minum, demikian juga masakah kami berani beri Ong Kong Kong minum. Coba kau pikir usia Ong Kong Kong sudah setua itu tidak pernah latihan silat lagi kalau dia minum arak racun, meski ada obat penawarnya, jiwanya juga tak bisa diselamatkan lagi. Tergerak hati Bu Hekto metertian Kiao, katanya. Bagi orang biasa tidak menimbulkan reaksi sebaliknya untuk orang persilatan apapula reaksinya O, ya, Hang Shok Tai Jin, ku ingat tadi kau menghindar diri waktu ku suguh arak dari poci arak yang sama. Taem Si Heng memang pintar, ujar wanyanti yang ci, tebakanmu sudah benar sebagian, kagum sungguh. Kagum. Arak yang kau minum akan menimbulkan reaksi lain. Bagi seorang jago silat yang memiliki iwekang tinggi, reaksi apa yang akan timbul pada kutanya Bu Lim Tian Kiao dengan alis tegak. Arak itu tidak beracun, namun memang ada kami beri sedikit puyir yaitu obat aneh yang dinamakan Hoa Kang San, obat yang dulu diberikan oleh Cutilo, pendeta dari Tian Tiok itu kasiatnya bisa memunahkan iwekang orang yang meminumnya. Kau tetap akan bisa menisilat namun tidak. Bertenaga lagi, keadaanmu tak ubahnya seperti manusia biasa. Bukan kepalang amarah Bu Lim Tian Kiao, katanya menatap pamannya. Paman, mimpi pun keponakan tidak pernah pikir, bahwa kau, kau, keponakan Tiong, kau kira aku mencelakai kau. Aku malah menolongmu, dulu kau bertindak sesuka hatimu menentang kebijaksanaan pemerintah karena kau memiliki kepandayan. Kini maksudku supaya kau jadi rakyat jelata yang bakti terhadap negara dan keluarga. Paman ujar Bu Lim Tian Kiao duduk lemas di atas kursi daripada kau punahkan iwekangku, lebih baik kalau kau bunuh aku saja. Tem si heng, tim burung wanyan tiang chi. Kau kehilangan kepandayan silat, Bu Lim Tian Kiao tidak akan bisa kau pakai ragi. Tapi kau bakal mendapatkan pangkat tinggi hidup mewah serba kecukupan, apakah ini kurang setimpal? Sekarang aku sudah paham seluruhnya apa kehendak kalian. Bagenda Raja Sudi memberi amnesti kepadaku, tentunya juga ada imbalan yang perlu kuberikan. Coba kalian jelaskan tugas apa yang harus kukerjakan. Tem si heng memang gampang diajak bicara, ujar wanyan tiang chi. Baiklah kita bicara secara belakang biar ku jelaskan maksud kedatangan kami malam ini. Bu Im Tian Kiao Pura Pasang Kuping, katanya, mohon Hang Syok memberi petunjuk. Petunjuk sih tidak berani ku berikan. Hanya maksud Baginda Raja yang ku sampaikan, Baginda ingin kau melakukan dua tugas untuk kerajaan. Dua tugas apa? Asal aku bisa melakukan, aku pastikan bekerja demi menunjukkan baktiku kepada Baginda. Kedua hal ini gampang sekali kalau kau mau melaksanakan, ujar wanyan tiang chi. Pertama kaburnya adik Ong Ki, maksudnya Jilian Cheng Hun, ada di dalam pasukan Yalu Hoan Ih, entah mereka sudah menikah belum? Aku tidak tahu, ujar Jilian Cheng Hun. Muslihat apa yang kalian tujukan kepada mereka terlalu berat ucapan pengantan perempuan. Terhadap Adikmu aku tetap baik seperti terhadapnya Lalu Hoan Ih. Adik Hun ujar bulim Tian Kiao meremas tangan Jilian Cheng Hun. Terhadap orang tua kita harus menurut saja, jangan kurang ajar. Jilian Cheng Hun tahu apa maksud perkataan suaminya, tersipus dia memberi hormat minta maaf sudah tentu wanyan tiang chi bisa melihat sikap dan minik mereka yang berbeda dari biasanya, namun karena yakin kedua orang ini sudah berada dalam genggamannya, maka dia berkata lebih lanjut. Urusan pertama ini amat mudah dikerjakan yaitu kau diminta oleh Baginda untuk mengundang Yalu Hoan Ih kemari. Oh, Jilian Cheng Hun menyeletuk. Maksud kalian ingin supaya Yalu Hoan Ih menyerah? Tapi kalau dia tidak mau terima. Dia adalah adik suamimu, menurut apa yang ku tahu, biasanya dia amat hormat dan patuh terhadap kalian suam. Istri, dengan ada surat tangan tulisanmu, setelah dijelaskan untung ruginya secara keseluruhannya memujuknya tunduk kepada kerajaan, masakah dia tidak mau terima? Bulim Tian Kiao tertawa getir, katanya. Yalu Hoan Ih bukan seorang yang kemaruk harta dan kedudukan tinggi, kalau dia tetap menolak bagaimana? Hektometer. Berani dia menolak Baginda akan kerahkan pasukan untuk menumpasnya, Selatem Tuhiong, jumlah pasukannya tidak lebih hanya lima laksa, untuk melawan pasukan besar negeri Kim kita, tak ubahnya seperti telur membentur batu. Kalah menang hanya terpaut satu garis belaka cukup asal kau membujuknya dengan kata halus dan membeber keuntungannya kalau dia tidak goblok, masakah kukuh pendapat dan keras kepala? Baiklah soal pertama ini kesampingkan dulu, masih ada soal kedua. Harap Hang Syok suka menjelaskan supaya bisa kita rundingkan bersama demikian ujar Bulim Tian Kiao. Baiklah biar ku jelaskan seluruhnya. Kepala berandal Hong Lei Mo Li Li Ujian Ye Au dan Siang Go Kian Kun Hoa Kok Hem Adakah teman baikmu, benar tidak? Benar sahut Bulim Tian Kiao tawar, memangnya kau ingin mereka pun menyerah? Bukan, aku hanya minta kalian mengundangnya kemari untuk bertemu dengan kalian. Oh, masakah Baginda juga memperhatikan temanku memberi izin aku berkumpul dengan temanku, sungguh kebetulan, namun entah untuk apa aku harus mengundang mereka kemari? Wan Yan Tiang Chi menyeringai ingin kau pura bodoh atau memang tidak mengerti? Maaf Siow Tip memang kurang jelas, harap Hang Syok suka menjelaskan. Wan Yan Tiang Chi menekan amarahnya, katanya. Baiklah aku bicara belakang. Hang Lei Mo Li adalah Lok Lim Beng Cu bahayanya lebih besar dari Alu Ho An Ih terhadap kita. Kini diagabung dengan Siow Go Tian Kun yang ada hubungan erat dengan kaum penentang Kim di negeri Song Selatan sekarang, sebelum kedua orang ini dilenyapkan mana Baginda Raja bisa tidurnya nyak jelas kedua orang ini takkan mau tunduk kepada kerajaan kita, maka harus berdaya upaya untuk memancing mereka datang, hei kerja selanjutnya, kalian boleh tidak usah turut campur. Bulim Tian Kiao berkata dingin. Jadi kau ingin kami mengatur tipu daya menangkap mereka, jelasnya itu berarti kau ingin supaya aku menjual atau mengkhianati kawan. Peduli kau anggap jual kawan atau mengkhianati teman, dengan kera menipu atau mengundangnya, demikian Tom Tuhiong menekan dan mengancam. Demi negara demi keluarga dan demi kau sendiri, malam ini kau harus menentukan pilihan, sekarang juga kau harus menulis surat itu. Bulim Tian Kiao menghiakan, pelan dia menuju ke meja kecil di pinggir ranjang. Tem Tuhiong kira dia hendak menyiapkan alat tulis, tak kira tiba Bulim Tian Kiao malah meraih keluar sebatang pedang yang dicantel di atas ranjang. Keruan kecutnya bukan main, bentaknya. Apa yang hendak kau lakukan cepat sekali? Bulim Tian Kiao sudah angkat pedang dan menusuk ke dada sendiri, jarak Tem Tuhiong cukup dekat. Namun karena tidak menduda, kejadian pun berlangsung cepat, tak sempat lagi dia menolong. Dengan terbelalak dia hanya mengawasi pedang yang ke milo itu sudah menusuk ke badan Bulim Tian Kiao. Tapi aneh juga badan Bulim Tian Kiao hanya bergetar sedikit, tidak segera roboh, darah pun tidak kelihatan mengucur keluar. Tiba Wanyan Tiang Chi tertawa, katanya. Tem Guan Iswe tidak usah gelisah, takkan mati, pada saat itulah terdengar terang pedang di tangan Bulim Tian Kiao tiba terpental jatuh, belang pintu kamar pun diterjang terbuka, dua orang laksan angin puyuh menerjang masuk. Kiranya karena iwekang Bulim Tian Kiao sudah punah tenaganya lebih lemah dari laki biasa maksudnya hendak bunuh diri, namun pedang hanya menembus pakaiannya, tenaganya tidak mampu melukai. Hang Le Moli yang sembunyi di luar jendela karena gugupnya tidak memikirkan hal ini, semula mereka tidak ingin bikin ribut, namun karena ingin menolong Bulim Tian Kiao terpaksa mereka menerjang masuk, Siao Gou Kian Kun timpukan sekeping uang tembaga memukul jatuh pedang Bulim Tian Kiao. Mereka mengenakan kedok muka maka empat orang dalam kamar belum mengenalinya. Begitu menerjang masuk segera mereka bekerja menurut tujuannya sendiri, Siao Gou Kian Kun menolong Bulim Tian Kiao, sementara Hang Le Moli menubruk ke arah Wanyan Tiang Chi. Tam Tuhyong berdiri dekat Bulim Tian Kiao, sebagai jenderal perang yang sudah punya pengalaman walau kejadian amat mendadak dan mengejutkan, namun dia tidak gugup karenanya. Cepat dia jemput pedang Bulim Tian Kiao yang jatuh seraya membentak. Bangsat yang bernyali besar, pedang terayun segera dia menusuk ke arah Siao Gou Kian Kun yang menubruk datang. Sebagai keturunan keluarga jenderal, Tam Tuhyong mampu memimpin pasukan laksaan besarnya, 18 alat senjata perang mampu dia mainkan. Tapi bicara soal ilmu silat, mana dia bisa menandingi Siao Gou Kian Kun? Bukan saja tidak pernah latihan Iwakang, kepandaiannya pun hanya peranti berperang di Medan Laga, maka cukup Siao Gou Kian Kun gunakan tiga bagian tenaganya, dia sudah tidak bisa berkutik lagi. Sekali kebut dengan lengan baju Siao Gou Kian Kun bikin pedang Tam Tuhyong menceng ke samping seketika terasa telapak tangannya peda sakit, baru sekarang Tam Tuhyong tahu kedatangan musuh tangguh. Baru saja dia pentang mulut hendak berteriak, tahu-tahu laksana guntur menggelegar orang tidak sempat menutup kuping cepatnya, Siao Gou Kian Kun sudah menutup hiat suplemasnya. Di sebelah sana Hang Lei Moli sudah melabrak Wanyan Tiang Chi sebagai jago kosin nomor satu di negeri Kim, sudah tentu kepandaian Wanyan Tiang Chi tak bisa dibanding Tam Tuhyong seret, 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 beruntun tiga kali serangan pedang Hang Lei Moli semua kena dipunahkan oleh Wanyan Tiang Chi dengan kepandaian Hong Jiur Ji Pekstu tapi Wanyan Tiang Chi tidak mampu merampas pedangnya. Dulu pernah dua kali Hang Lei Moli bergebrak dengan Wanyan Tiang Chi, waktu itu Hang Lei Moli belum memperoleh tambahan ilmu dari ajaran ayahnya kedua bentrokan itu Hang J. Moli selalu sedikit dirugikan. Kini setelah kepandaian silatnya maju berganda, dalam tiga gebrakan saja, dia sudah mendesak Wanyan Tiang Chi dan unggul di atas angin. Sudah tentu Wanyan Tiang Chi merasa kenal benar akan permainan pedangnya tiba dia tersentak kaget, bentaknya. Siapa kau? Bukankah kalian minta Tam Ih Tiong mengundang kami kemari minum arak pernikahannya? Tidak perlu kalian susah payah, tanpa diundang kami pun sudah datang, demikian ejek Hang Lei Moli. Jilian Cheng Hun tertegun, tepat sekali dia berjing krak girang, teriaknya. Kiranya Jing Ye A U Cici. Bulim Tian Kiyo kira dirinya bermimpi hampir dia tidak percaya akan tatapan matanya sendiri yang mendolong, tanpa merasa dia pun berteriak girang. Hoa Heng, apakah kau? Si Ogo Tian Gun sudah menutup Hiatu Tem Tu Hiong, lalu mendorongnya ke samping, katanya tertawa. Ih Tiong Heng, bikin kau kaget saja. Masih untung, kita sempat datang minum arak pernikahanmu. Begitu tahu mereka berdua keruan bukan kepalang kejut wanyan Tiang Chi, namun sebagai jago kosin nomor satu dari negeri Kim sudah tentu dia tidak mandah menyerah. Wut kontan dia menjotos dengan kepalanya menerjang minggir kebut Hang Le Moli, berbareng tangan yang lain terbalik bergerak dengan Kim Najiu sekaligus memunahkan sejurus tutukan Hiatu Hang Le Moli. Jotosan dan pukulan telapak tangannya ini dilancarkan dengan ganas dan garang, merupakan keahliannya untuk merebut kemenangan dikala kepepet, walau belum mampu mengalahkan Hang Le Moli namun dia berhasil mendesak lawan mundur setapak. Hebat memang kepandayan wanyan Tiang Chi gerak geriknya pun sebat sekali, begitu melontarkan pukulan, tanpa berpaling serentak kakinya menggelisir dengan langkah sehat menerobos ke arah pintu. Kiranya kedua gerangan ganasnya itu hanya untuk mempertahankan diri, melindungi diri untuk mundur secara teratur, pikirnya mumpung Hang Le Moli kena dia desak mundur hendak menerobos keluar melarikan diri. Tak nyana si Yao Go Kian pun ternyata sudah dapat meraba akal liciknya, lebih cepat dari gerakan orang tahu dia sudah menyerobot lebih dulu mengadang di pintu, kipasnya terayun dan mengebas, dia menutup ke Hiatu besar di punggung orang. Terangkat telapak tangan wanyan Tiang Chi lalu menggulung ke belakang dengan mengembangkan Hun Kin Joh Kun Hoat, jarinya menangkap ujung kipas telapak tangan yang lain menabas pergelangan tangan, memunahkan serangan balas menyerang. Si Yao Go Kian Kun mandah tertawa dingin, tidak kalah-kalah ringkasnya tangannya menggantol balik kalau wanyan Tiang Chi menyikut dan menjojoh, sementara telapak tangan si Yao Go Kian Kun bagai sayap belibis, menipis miring lewat di samping, dia pun gunakan kera yang sama seperti lawan berbareng menelikung dan menggempur sendi tulang di sikut wanyan Tiang Chi. Badan wanyan Tiang Chi sedikit limbung, sehingga sodokan sikutnya mengenai tempat kosong, lekas dia bantu menggunakan tangan kiri, namun cepat sekali kipas lempit Si Yao Go Kian Kun pun sudah merubah permainannya, ujung kipasnya yang runcing telah mengancam Lo Kiong Hiat di pusat telapak tangannya. Lo Kiong Hiat merupakan pusat Hiat Tu yang menembus ke Siow Yang King Men, sudah tentu Wanyan Tiang Chi tidak berani membiarkan Hiat Sonnya ini tertutup, terpaksa dia mundur setapak. Tapi begitu berpaling, tampak ujung pedang Hang Le Moli yang kemilau sudah mengancam di depan dadanya karena tidak sudimen keroyok maka Hang Le Moli sengaja diam saja bersiap siaga di belakang orang. Si Yao Go Kian Kun menarik kipasnya seraya tertawa besar, katanya dengan laku hormat yang dibuat. Hang Shok Tai Jin, bukankah kau ingin mengundang kami minum arak pengantan? Beginikah sikap kasarmu terhadap tetamu? Maaf ya, jikalau kau masih ingin pakai kekerasan kami pun tidak akan sungkan lagi terhadapmu. Gebrakan secepat kilat beberapa jurus barusan antara Wanyan Tiang Chi kontrak Siow Go Kian pun berlangsung dalam waktu singkat, namun dalam beberapa jurus itu masing sudah sama keluarkan ilmu simpanannya yang paling tinggi dan lihai, taraf kepandaian kedua pihak secara langsung sudah sama dipamerkan dalam gebrakan kilat tadi, sedikit pun Wanyan Tiang Chi tidak berhasil memperoleh sedikit keuntungan secara paksa dirinya ditolak balik. Baru sekarang dia insaf bahwa kepandaian Siow Go Kian pun ternyata memang sudah tidak seperti dulu, kepandaiannya tiga bagian masih lebih hunggul dibanding Hong Lei Moli. Kalau dulu di akhir setanding alias sama kuat melawan Siow Go Kian kun, kini dilah harus terima kalah. Tahu dirinya tiada harapan lolos, Wanyan Tiang Chi jadi patah semangat namun sikapnya tetap angkuh, katanya menjenek. Apa keinginan kalian? Umpama kepandaian kalian setinggi langit juga hanya dua orang. Kalian kira bisa melindungi kedua temanmu lari keluar dari Hong Hu? Baiklah, kalau berani boleh kau bunuh aku saja. Benar, memang sulit kami meloloskan diri dari Hong Hu, ujar Siow Go Kian kun. Oleh karena itu perlu kami mohon bantuanmu untuk mengantar kami keluar. Di bawah pandangan orang banyak kalian minta aku mengantar keluar Hong Hu. Hi, hi, terlalu muluk pikiran kalian, jangan kata aku tidak sudi umpama aku mau, hal itu pun tak mungkin kulakukan sudah jangan cerewet, lekaslah kalian bunuh aku saja. Kira bagaimana Siow Go Kian kun berdua menyelamatkan Bulim Tian Kiao dari Ki Ong Hu yang terjaga ketat itu. Tokoh kosen siapa pula yang harus dihadapi Hang Le Moli berdua sebelum berhadapan dengan Kong Sun Ki yang sudah tumbuh besar kekuatannya.